Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad terkejut dengan antusias jamaah yang hadir, baik yang tua maupun muda berduyun-duyun datang untuk menyaksikan ceramahnya. Yang lebih mengejutkan saya, hadir juga para tuan guru dan alim ulama. Ini sangat luar biasa, jelasnya. Kehadiran guru-guru maupun alim ulama, menurut uas itu menandakan bumi Ruhurahayu merupakan wilayah yang religius tinggi. Saya ketemu orangnya, saya ngobrol dengan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tafin beserta seluruh orang komunikasi pimpinan daerah. Saya kunjungan yang kedua ini, saya lihat masyarakat sudah berduyun-duyun ke tanah lapang depan kantor Bupati, dari mulai Bapak, Ibu, anak-anak. Ada sesuatu yang mengejutkan saya, hadir banyak sekali guru-guru kita. Guru-guru hadir mau datang, itu sesuatu yang luar biasa. Karena kalau guru hadir, apalagi murid-muridnya berdatangan. Ini menunjukkan masyarakat Tafin, masyarakat yang religius. Kita mesti jaga semangat keberagamaan ini, supaya anak-anak kita tidak dirusak oleh narkoba. Kalau sudah akal pikirannya rusak, semua bangunan yang bagus-bagus ini akan hancur. Membangun mudah, tapi menjaga. Membangun mungkin sulit, tapi menjaganya jauh lebih sulit. Maka menjaga akal pikirannya dengan tausiah, dengan kajian keagamaan, amat sangat penting. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati. Sebelah kanan, para alim, para ulama, para abahim, para guru. Sebelah ini, kabupaten namanya Rabiq. Sayangnya orang asyarakat. Lalu saya mesti ikan. Bisa mungkin ada yang rentang untuk foto aja. Sampai dengan saya? Ya, kami selalu melihat video Ustadz. Masya Allah, berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.